Halo guys, masih di pembahasan Microsoft Word, pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara membuat data isi. Namun terkadang sering muncul permasalahan saat kita mau mengkonversi file Word ke PDF, atau mau nge-print file data isinya, atau meng-copy paste ke text data isinya, yang mana sering muncul pesan errornya adalah block art not defined. Oke, langsung saja saya contohkan penyebab permasalahan ini, yaitu dengan mengapis beberapa judul yang telah dibuat, lalu kembali ke data isinya. Dan coba kita print, bisa kita lihat di sini, muncul pesan error bookmark not defined, yang mana bisa kita simpulkan pesan error ini terjadi jika satu atau beberapa bookmark yang tidak dapat ditemukan atau terhapus. Ada pun penyebab lainnya adalah tautan yang berisi pada file yang menarah ke bookmarknya sudah rusak. Permasalahan ini juga muncul jika kita mau meng-copy paste teks data isinya ke dokumen baru. Yang terjadi malah setiap teksnya jadi error semua. Ada pun solusi dalam permasalahan ini cukup mudah, yaitu bila kita mau meng-copy paste data isinya ke dokumen baru. Pertama, dengan menekan simbol undo yang ada di sebelah kiri atas, atau dengan menekan ctrl z pada keyboard. Jika teksnya sudah kembali ke semula, langkah selanjutnya adalah klik tombol titik tiga di atas ini, lalu tekan ctrl z plus 9 pada keyboard. Dan sekarang pesan error ini dapat di-edit sesuai keinginan kalian. Lalu coba kita print kembali. Dan bisa kita lihat pesan errornya sudah tidak ada lagi. Ada pun langkah bila kita mau menghilangkan pesan error ini pada dokumen semula, yaitu klik tulisan update table seperti ini, maka pesan errornya juga ikut hilang. Namun, teks yang kita hapus tadi juga ikut terhapus di data isi. Atau, lakukan langkah yang sama saat kita menghilangkan pesan error ini pada dokumen baru tadi. Tekan ctrl zip f9. Bisa kita lihat pesan errornya sudah tidak muncul kembali. Langkah yang kita patikan ini bisa dibilang adalah mengubah daftar isi otomatis menjadi teks statis. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.